Oke guys, kembali di channel RWNZ, dan untuk video kali ini kita akan bahas mengenai Gias part 2. Part 1 kamu bisa cek di atas, di video auto-hin, dan untuk saat ini kita akan bahas mengenai dunia motor lebih banyak lagi. Untuk halnya di hal 11 ya kebanyakan. Yaudah, langsung aja tanpa beberapa bahasa-bahasa, kita cek apa aja di Gias 2024. Oke, kalau kalian pengen ke hal 11, ini kebanyakan adalah stun mengenai aksesoris motor maupun mobil. Untuk yang ini kebanyakan aksesorisnya mobil, karena ini ada Bridgestone untuk mobil, ada kit juga, ada beberapa aksesoris untuk mobil, kita coba langsung ke hal 11, tapi kita marah ke sebelah sana, itu untuk area motor. Nah ini buat yang mau nyari aki nih, kebetulan di hal 11 ada stunnya Yuasa, kalian bisa cek di sini untuk promo-promo Yuasa, tapi biasanya dibilang harganya mirip-mirip ya, kayak PRJ atau kayak IMS, biasanya yang bersama, jadi kalian bisa cek aja, papa yang beli aki bisa di sini, dan biasanya dapat promo juga. Terus di sini, stunnya JPEG Helmets, mereka hadir di Gias dengan beberapa helm mereka, ini modelnya bagus ya, warna-warni. Kita kacau di sini sedikit, ada desain-desain yang baru, lightning bolt, ada juga full face, ada half face juga, dan di sini bisa dibilang stun helm, satu-satunya di Gias, cuma ada JPEG Helmen. Oke, kita lanjut ke stun berikutnya yuk. Ini kalau buat yang mau helm premium, ini ada stunnya The Ride, ini rata-rata helm premium, kebanyakan sih di sini helmnya helm Nolan ya. Nih, kalau kalian beli, hold Nolan, ada Zoe juga di belakang, ada Aparel juga di situ, Alpin Star, ada beberapa aksesoris motor lainnya, dan ini memang kebanyakan adalah helm Nolan. Nah, di stunnya Pacific, ini memang kalau kita bisa lihat, kebanyakan adalah sepeda listrik, kemudian di sana, ini rame banget guys di hari Minggu, rame banget, weekend. Nah, ini kebanyakan adalah skuter-skuter kecil, dan ini bisa dibilang harganya ada yang 4 juta, 5 juta, tapi ini kebanyakan adalah sepeda listrik ya. Nah, di sebelah sini kita lihat ada stunnya Ion, Ion Mobility, bukan GAC Ion ya, ini Ion Mobility, sama satu lagi stunnya Polytron. Kalau motor Ion Mobility ini, sebenarnya sudah sempat gue coba di test ride Gia Stone kemarin, 2003, kalian bisa cek aja videonya. Nah, ini motornya bisa dibilang salah satu yang paling galak di antara sekelasnya, yaitu Alfa, ataupun juga Yamaha juga ya, 01, pada gue coba. Ini harganya sekitar 50 juta estimasi, memang belum dipasarkan, tapi bisa dibilang ini speknya salah satu yang paling galak dari antara motor yang skuter, big skuter seperti ini. Ini tipenya cuma satu, dan kalian bisa datang ke sini, ada juga coffee, maupun juga kalian bisa melihat, baik itu baterainya, kemudian juga spesifikasi di sini, terus juga komponen-komponennya nih, ada rantai juga, ada velgnya seperti apa, boleh komponen seperti apa, kalian bisa cek di sini untuk lebih lanjutnya nih. Nah, Polytron juga hadir di Gias 2024, mereka semakin rajin untuk hadir di event otomotif, mulai dari tahun kemarinnya di IMS, di PFS, sekarang juga bahkan di Gias juga mereka hadir. Mereka tampil kali ini dengan dua produk mereka, yaitu pertama ini Polytron Fox R, udah lama ya, ini harganya sekitar 13,5 juta, dan ini adalah versi kecilnya, yaitu adalah Polytron Fox S. Yang membedakan hanyalah baterainya, kalau ini baterainya sekitar 3.000 watt, kalau ini sekitar 1.700 atau 1.600 watt, serta untuk biaya sewanya, ini pakai sistem sewa, jadi kalau kalian pengen membeli poton ini, mesti bayar, ini 125 ribu per bulan, ini 200 ribu per bulan untuk baterai. Jadi, ketika baterai kalian rusak, kapanpun dan bagaimanapun, rusak kalian akan diganti langsung oleh pihak Polytron-nya. Cukup menarik, tapi memang agak sikit kontroversial, karena beberapa ada yang merasa kok kita udah beli, tapi masih harus bayar lagi. Ya, itu ada plus minus sih, karena bisa dibilang, baterai listrik itu adalah salah satu nyawa terbesar dari motor listrik, yang harganya pun bisa dibilang, hampir setengah dari motor listrik. Jadi, kalau kalian pakai sewa dari Polytron ini, mereka menjamin garansi baterai selamanya. Terus, mereka juga udah sertifikasi ya, IP67 nih, tuh, baterai sampe direndam, dan bisa dibilang motor listrik itu gak ada masalah banget, kalau gak bener-bener kerendam banget, yang mereka udah lemat, harusnya mereka gak ada masalah. Nah, ini kita lanjut, habis tanpa Polytron, ini setanya dari Move ya, ini sebenarnya motor-motor campuran, ini sudah sempat ada di IMS 2024 kemarin. Ini beberapa motor udah ada nih, nanti gue akan tampilkan reviewnya, ini keren juga, nongol lagi, ini sekitar 15-16 juta. Ini motor Neu, yang dipakai sama Mas Gibran nih, 60 jutaan, ini juga Dovern, sekitar 60-70 juta juga ini, sudah sempat gue review juga. Dan, motor-motor yang model campuran seperti ini, kalian bisa cek di Gias 2024, mereka tampil lagi, hebat banget ya. Ini, mereka sepertinya mulai serius nih, ke pasar Indonesia, walaupun, mereknya bisa dibilang, ya banyak campuran seperti ini. Oke, di Gias kali ini, hadir produk lokal juga, ini namanya Kuprum ya, baru-baru lihat, ini ternyata mereka adalah pabrik Surabaya. Pasal Surabaya, mereka mengeluarkan ini produk namanya Kuprum URBX, atau Urban Explorer. Ini bisa dibilang, lumayan ya, karena punya 2 baterai, total itu 2,4 kWh, dan untuk jarak tempuhnya itu bisa sekitar 90 km. Ini bisa dibilang, motornya bawa barang ya, buat ekspedisi, tapi kalau buat sendiri juga bisa. Ini single seater, ini shockbacker udah pake Kayaba ya, ini kebanyakan info dari mereka adalah, ini adalah motor lokal, banyak part yang dari lokal, bahkan termasuk baterai yang sendiri, ini baterai kecil loh. Ini baterainya 1,2 kWh, 1 biji, dan ini gak terlalu berat, bisa dicopot, dan bisa muat 2 baterai di sini. Jadi setiap kalian pembelian, ini bisa dapat langsung 2 baterai yang bisa dicopot. Terus juga model suspensinya juga pake Kayaba, ini bisa buat naruh barang ya, dan model speedometernya kayak begini. Digital, simple, kecil, dan mereka ada pengamannya, jadi ketika misalkan jognya ini terbuka, atau posisi baterai mau dicopot, speedometer gak bisa nyala, dan motornya gak bisa jalan, jadi buat safety lebih bagus. Terus, terus di sini ada warna yang hijau, sama ada ini yang model tipe karbon ya, belakangnya dihilangin. Serta kalau dari harga, mereka sedang pengenalan juga, tapi diharapkan bisa tidak sampai 35 juta atau 30 juta ke bawah. Jadi pas ketika ada persubsidi pun, mereka bisa mendapatkan harga sekitar 20 jutaan. Ya ini kabar baik sih, ada lagi tambahan produk motor lokal, semoga bisa lebih menambah lagi produk-produk lokal di Indonesia, karena bisa dibilang motor listrik itu harusnya gak terlalu banyak parts yang mereka buat, paling cuma di bagian baterai selnya aja yang memang itu butuh R&D yang cukup lama. Kita lanjut ke boot sebelahnya yaitu Stun Alfa, ya ini adalah pabrikan motor listrik premium, karena harganya ini bisa dibilang hampir 50 juta ini Alfa Servo, aku udah pernah nyoba ini motornya tarikannya juga mantep banget, cuman memang kalau bisa dibilang secara tarikannya lebih galakan Ion Mobility, tapi ini juga tidak kalah-galak karena apalagi, oh ini Alfa Servo Q, ini juga desainnya lebih bagus, juga tarikannya dan segala macam fitur mereka ada upgrade dari sebelumnya Alfa One, ini Alfa Servo nih, harganya sekitar Rp 9,5 juta, dan mereka kalau gak salah baru ngeluarin motor listrik terbaru, nah ini dia nih, ini dia, ini adalah Alfa N3 atau N3, entry ya, kenapa entry? karena bisa dibilang ini Alfa dengan harga yang sangat-sangat murah, waktu pas launching itu kurang lebih sekitar Rp 11,5 juta, betul, harganya Rp 11,5 juta on the road, dan ini baru launching di Gias 2024, mereka kasih promo nih, kalau mau scan boleh, t-shirt, kemudian NUP-nya hanya Rp 100 ribu, dan nanti kita coba akan tampilkannya, spek singkatnya seperti apa, karena ini benar-benar baru muncul di Gias 2024, oke, satu lagi yang kelupaan, ini ada Alfa One XP, ini juga salah satu motor baru dari Alfa, ini harganya memang lebih murah, Rp 38,5 juta, kalau yang Alfa One biasa itu memang lebih murah, tapi di sini seperti itu udah gak ada ya, ini kebanyakan adalah Alfa Servo, Alfa Servo, dan itu Alfa One XP, ZPT, nah motor listrik yang murah dan viral Rp 3 juta ini, si ZPT Nimbus, mereka tampil lagi nih di Gias, buset ya, mereka benar-benar serius banget nih, yang Rp 2,99 juta, ini ZPT-nya juga yang harga Rp 4,99 juta, mereka masuk lagi ke Gias, dari awal di IMS, kemudian di PFS, bahkan sekarang di Gias, event otomotif yang sangat besar, mereka hadir, bisa dibilang ini mereka serius banget ya, untuk memasakkan produk mereka yang motor cuma Rp 3 juta, indianya memang lama, gue tuh sempat nanya sekitar 3-6 bulan memang lama, cuman ya, kalau mereka udah tampil di beberapa event ya, 3 kali event dalam setahun, berarti mereka benar-benar serius untuk masak produk ini, dan diharapkan mereka tidak, tidak terlalu lama ya, karena mereka ada nih, IMS kan ada, PFS juga mereka ada, di Gias pun sekarang mereka muncul lagi, nah buat yang mau datang, bisa langsung aja ke Gias di Hall 11, pepercintaan motor klasik, kalian gak mungkin ketinggalan Royal Enfield, karena tiap tahun mereka selalu ada, di IMS, di Gias ada, tahun ini, mereka menampilkan motor-motor mereka yang, biasanya seperti ini, ada klasik, ada Meteor 350, ada 60 shotgun, ada yang baru, ini, yang baru mereka keluarkan di Gias adalah, ini, Royal Enfield, Himalayan, nih, adventure banget ya, menempat-menempat off-road, modelnya besar, ini bisa dibilang, hidup kayak Gias, kalian juga bisa, ada aparel juga disitu, kalian bisa beli, dan, ini adalah, stand dari, Royal Enfield, kalau yang suka klasik, langsung aja datang ke Royal Enfield, nah di sebelah Royal Enfield, ada juga Royal Alloy, ini juga mereka mulai, rajinnya ke pameran motor, ini ada motor, ini GP150 kv, kayak Vespa ya modelnya, terus ini motor, motornya ini, model, mesinnya ini adalah, transparan, jadi kayak bisa lihat dalemannya, bagus banget ya, terus, ini juga ada yang, modelnya, ada, box sebelahnya seperti ini, Grand Prix 250S, ini keren banget nih, bisa buat, jalan-jalan bertiga enak nih, mantep banget, terus juga ada ini, Grand Prix 150, ada tiga arah Grand D ini, model-model, scooter, retro klasik, tapi tentunya mereka, punya desain yang, tidak kalah keren dengan Vespa, desainnya bisa dibilang, memang di Vespa sih, tapi, nah ini mereka juga ada nih, tiga ada Grand D 150, ini memang, bukan asli, bukan asli, maksudnya barat-barat ya, ini kartu ini adalah, memang desainnya mereka, klasik-klasik, abandon gitu, tapi ini, kartunya ini adalah, memang model desainnya, ada kartannya dikit, jadi memang bukan kartan ini, ya, terus, ini dia juga dia, ada, Grand Prix 150, 150 juga sama, setahunnya, Royal Alloy, oh iya ini juga nih, model mesin kebuka gini juga ya, untuk si, Royal Alloy yang ini, gila, motor banget nih motor, menarik banget nih, jarang-jarang ada motor, yang model, desainnya coba menampilkan, daleman, motornya untuk motor klasik ya, Royal Alloy, nah Skomadi ini juga motor-motor, klasik retro juga, sini mereka, motornya juga, walaupun simple, tapi desainnya bener-bener, beda juga, sama Vespa juga, sama si, Royal Alloy juga, ini, motornya keren-kerennya nih, ini yang terbaru, ini mereka berkeluarin adalah, Skomadi, Turismo Technica, wih, keren banget ya ini, nah punya dua, terus ada windshield-nya, warna hijau dan puningnya ini, menyatu dan gue suka, bagus banget warnanya, shock breakernya juga nih ya, pake ampel arm, shock backer depannya juga, buset nih kayak shock backer belakang ya, tapi taruh di depan, buset, dan ini dual loh, kanan kiri juga ada, mantep banget, ini juga ada versi, versi Indonesia-nya ini, Turismo Technica 200, ada livery Garuda, sama merah putihnya, keren banget, ini buat yang mau lebih kelihatan sporty, kelasnya tapi sporty, ini, urban series, lebih sporty dan modern, namun tetap menunjukkan, desain klasiknya mereka, klasik retro-nya ini, Technica 200i, nah ini motor Volta juga hadir, motor listrik yang satu ini, mereka hadir lagi, ini ada Volta Mandala, Volta Sirus, Volta Mandala lagi, ini motornya murah-murah, karena rata-rata belasan juta aja, ada yang, ini biasa dipakai oleh, OJOL nih, sekitar 7 juta, 8 juta, ini motornya Volta, dan bisa, ada yang tipenya di swipe, terus yang Volta Mandala itu, sekitar 11 jutaan aja, ini juga ada Voltanya, yang model tepung, ini motor baru nih, model bagus, Mandala X, ada Patriot X, oh ini kok kayak Vario banget ya, kayak Vario 125-150 yang baru, desainnya, mirip banget, bisa tembus 140 km jaraknya, baterainya, sorry, ini 2000W untuk dinamanya, ini Virgo nih, yang udah kecil punya, gue sering ngerti beberapa kali, yang ini, sama yang Volta, ini, ini sering banget dipakai, dan, banyak banget yang memakai nih, diskonya 7 juta, dapat merchandise juga, kamu bisa langsung aja ke Volta, untuk cek, lebih lengkap mengenai, harga promo dan, promo menerik lainnya, nah, terakhir di Piagio Group, ini kita bisa lihat, kebanyakan adalah motor-motor Vespa, di sini ya, Vespa-Vespa klasik nih, ada Primavera, ada LX, ada yang Batik, ada Sprinter juga tadi di situ, ini juga ada Medli, ini yang baru, Medli juga, Vespa GTS, Vespa GTV juga, yang baru keluar juga, ini Vespa-nya gede banget nih, Vespa-nya gede banget, 300 cc, dari sebelah sini, timnya Aprilia, ini mantep banget, larinya keren, ini juga SRGT, ini belum mencoba, Moto Guzzi ya, terus di sini, ada Aprilia juga, yang model, Adventure, Torek, sama Aprilia RS V, biasanya ini, mereka menampilkan Aprilia, kayak begini, tiap tahun sama sih, nggak ada yang berubah, oh sama ini kayaknya, ini baru nih, ini Moto Guzzi, tapi ini foto Guzzi V100, ini ada lagi, Vespa GTS, SuperTek, 300 cc, nah ini yang terbaru nih, Vespa Electrica, The Real Vespa Electric, The Real Vespa Motoristik, yang lainnya, cuma ala-ala doang, ini asli, Vespa Electrica, Motoristik Vespa, Nah, ini boot Honda, satu-satunya pabrika ini, yang majang di Gias, Yamaha nggak ada, Suzuki juga nggak ada, yang lain juga nggak ada, Honda ada, tapi caengnya cuma ada dua, guys, ini cuma ada Africa Twin, sama itu juga ada CB ya, CB 5,5-6,5 ya tuh, CB 6,5 kayaknya, itu cuma ada dua doang, dan sama satu lagi, yang di sebelah sini nih, Honda IM1, motor listrik yang harganya 40 juta, dia bisa swipe, bisa juga tanam, ada dua versi, oleh charger-nya seperti itu, dan kalau kalian mau beli motor biasa, juga sebenarnya bisa, tapi hanya ditampilkan, cuma press list-nya doang, itu doang, jadi, untuk display-nya, sayang sekali tidak ada, kalau kalian mau beli, motor tetap bisa, tapi kalau buat display, atau test ride-nya, tidak ada untuk Honda, oke teman-teman, itu adalah part 2 dari Gias, 2020 kali ini, komplit sudah dari hall 1, sampai hall 11, motor, motor, mobil semua sudah kita bahas, dan mereka gimana, untuk Gias 2020 kali ini, terima kasih telah menonton, like bila kalian suka, share bila dasar video bermanfaat, dan subscribe ke channel, RRZ tanpa bila belum, terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye,